Pemirsa petugas gabungan tiga pilar Satpol PP Jakarta Timur, TNI dan Polri melakukan razia protokol kesehatan di Jalan Igusti Ngurah Rai, Duransawi, Jakarta Timur. Gia tersebut bekerja sama dengan petugas medis pemburu COVID-19, Polres Metro Jakarta Timur, kuda melakukan rapid test. Tidak mentaati pergup nomor 101 tahun 2020, sebuah warung kuliner Kue Pancong di Jalan Igusti Ngurah Rai, Duransawi, Jakarta Timur disegel petugas tiga kali 24 jam. Tidak hanya itu, petugas pemburu COVID-19 Polres Metro Jakarta Timur juga melakukan rapid test kepada pengunjung yang tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Sebanyak 10 pengunjung menjalani rapid test dan hasilnya non-reaktif. Kegiatan malam ini, mulai dari jam 21.00, kita melaksanakan kegiatan operasi pemburu COVID-19 di wilayah Jakarta Timur. Ini melibatkan tiga unsur, ada dari rekan-rekan dari TNI, ada rekan-rekan dari Satpol PP. Kita mengarah ke di mana ada kerumunan-kerumunan yang mengarah ke pelanggaran protokol kesehatan. Seperti contohnya di warung ini, warung Pancong di kalender ini, tadi saat kita datang luar biasa, sudah betul-betul melanggar protokol kesehatan, baik duduknya maupun banyak yang tidak mengenakan masker. Nah, untuk yang tidak mengenakan masker, kita langsung laksanakan rapid test. Ya, karena kita sudah juga membawa rekan-rekan dari kesehatan, tim pemburu COVID-19 di wilayah Jakarta Timur, kita langsung rapid test. Tadi ada 10 orang yang kita rapid test. Hasilnya semua negatif. Tetapi, tetap kita lakukan penindakan-penindakan. Penindakan dari rekan-rekan kita, Satpol PP dilakukan penyegelan, karena tadi itu betul-betul sudah melanggar protokol kesehatan. Perwira menengah tim pemburu COVID-19, Kompol Saiful Anwar mengimbau kepada masyarakat, agar tetap mentaati protokol kesehatan, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tirta Wijaya Nusantara TV melaporkan.